Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi di channel pak masyid petenang ayam boiler channel yang membahas seputaran petenang ayam boiler tentunya untuk malam ini sengaja saya datang ke kancang rekan kita yang kebetulan punya populasi kurang lebihnya 35.000 ekor ada dua kandang namun untuk malam ini saya mau mereview tentang standarisasi kandang close house ya tentunya untuk rekan-rekan ini yang mau membangun kandang tentunya atau yang mau merintis di bidang ayam boiler kebetulan yang tangtongnya agak tebal ya bisa disimak video ini tentunya kandang close house impian kita semua tentunya untuk rekan-rekan semua di era-era sekarang ini tentunya kaum mitraan selalu mengincar kandang yang standarisasi tentunya karena sekarang sudah membedak tentang kandang tentunya kita atau yang sekarang bikin kandang tentunya harus benar-benar yang efisien tapi jadi standarisasi tentunya biar kita mencari kemitraan itu agak mudah maksud saya seperti itu baiklah antara rekan-rekan semua langsung masuk ke tema malam ini tentunya ini kebetulan saya ambil di bagian gudang ya bagian gudang ini kandang close house ya ini uger nah ini tempat pakan tentunya seperti ini ini yang perlu kita siapkan seperti itu ini pengaturan dari PT tentunya tidak boleh semua orang bisa masuk cukup kita lihat dari pintu ini disediakan kaca seperti itu harus standar harus steril dari bakteri ini panel-panel yang yang menghubungkan dari panel listrik ini langsung kita mesh tempat yang orang jaganya tentu tempat tidur maksud saya seperti itu kalau bisa kita siapkan seperti ini ya kulkas atau pendingin kalau sewaktu-waktu ada vaksin tentunya kita sudah ada tempat untuk menyimpan biar kita tetap steril seperti itu coba langsung kita masuk ke lantai bawah tadi saya ambil tema di lantai atas ya kita langsung turun karena ini saya tadi di bawah ya tentunya kita langsung turun di lantai satu tentunya ini saya lihatkan dulu torrent atau tempat air yang untuk mengobat langsung di cover dua lantai seperti itu ini pengaturan obat apk biar jelas untuk waktu ngasih obat biar tidak ada masalah dosis-dosisnya maksudnya seperti itu langsung kita turun ke lantai satu kita turun tangga ini lantai bawah rekan ikan semua bisa dilihat coba langsung melihat kondisi ayam ini bagian perjantan di hari ini usia ke-21 hari 21 hari ini sekat perjantan kondisi ayamnya sangat nyaman sekali seperti itu karena blowernya mem atau kipasnya itu sangat memadai sekali ya sekali lagi untuk standarisasi kandang close house tentu impian kita semua impian semua kemitraan tentunya ya maksudnya kalau kita mau pindah atau baru mau mencari PT tentunya kalau standarisasi kandang kita itu sudah memadai atau sudah benar-benar tidak ada masalah semua alat tentunya ya kita mencari kemitraan dimanapun kita mau ikut PT manapun tentunya kita tidak ada kesulitan lagi karena kita sudah standar sekali untuk kandang close house seperti punya rekan kita ini ya sekali lagi ini di lantai bawah ya coba kita nanti langsung melihat kandang yang sebelahnya mari kita keluar dari kandang satunya posisi sekarang sudah ada di luar ini saya mau masuk di luar ini jalan untuk waktu panen seperti itu ya ada toron untuk persiapan penapunan air 55.000 liter tentunya yang setan dan lagi kita harus ada jemset ya ini jemset yang saya ambil gambarnya ini jemset ini 90.000 kuat karena ini jemset menguver dua kandang tentunya ini harus benar-benar kuat ini pakai listrik 45.000 kuat tentunya langsung masuk ke gudang masuk ke gudang ini yang kandang satunya juga sama ada mes tempat orang yang jaga maksud seperti itu ini tempat dapurnya atau mau bikin kopi barangkali ada tamu seperti saya seperti ini ya baru main seperti ini langsung masuk ke lantai satu lantai bawah maksud saya seperti itu ini penapungan air persiapan untuk obat maksud saya seperti itu langsung kita turun di lantai satu ini ugernya ya untuk tempat pakan kalau kandang sudah close house ya seperti punya rekan kita ini tentunya untuk BK sendiri ya sama kita juga mengawasi untuk pengaturan pakan juga sangat mudah tentunya untuk ABK tidak terlalu berat untuk mengerjakan karena populasi besar seperti punya rekan kita ini ya tentunya kalau tidak pandang standar seperti ini tentunya apapun pengaturan kita tentunya bisa jalan seperti itu ya kita langsung masuk kondisi ayam ini di lantai bawah bagian betina coba kita langsung jalan-jalan sampai ke depan sekat sekat perjantan ya untuk ayam penyarkan kita ini di usia 23 hari ya mungkin beberapa hari lagi mungkin lusa atau besok sudah ada penjarangan maksud saya seperti itu karena yang tadi pertama saya aput yang kandang satunya itu usia 21 22 ya ini 23 malam ini jadi waktu pengisian PT yang sama tapi waktu misinya itu selang satu hari karena langsung dua-duanya waktu diisi tentunya kita sendiri agak repot maksud saya yang punya kandang seperti itu ya jadi planning dari pabrik diselisihkan satu hari jadi untuk yang kandang ini yang saya ambil gambarnya ini ini usia di malam ini 23 hari yang pertama tadi yang kandang satunya dua lantai tadi itu usia 22 hari sekarang saya masuk di sekat perjantan kondisi ayamnya seperti ini berikan ikan semua bisa dilihat ya ayam sangat nyaman sekali sangat sehat sekali mudah-mudahan nanti sampai finish tidak ada suatu halangan apapun tentunya karena namanya petenang apapun yang yang kita harapkan ya tentunya tidak lain adalah sama-sama kita sukses seperti itu ya karena di dunia pertanakan kita tidak ada saingan apapun tentunya yang penting kita bisa merawat dari ayam kita sendiri tentunya untuk kemitraan sudah sudah tidak ada masalah seperti itu ya sekali lagi untuk malam ini saya ambil tema kandang standarisasi close house impian kita semua gampang mencari kemitraan tentunya di era-era sekarang ini ya tentunya kita harus bisa bersaing di bisnis di bidang di bidang bisnis di petenangan ayam boiler yang ada atau ingin punya kandang atau yang sekarang baru merintis di bidang petenangan maksud saya seperti itu baiklah menaruhkan semua kami akhirnya sekian dulu usikum wanapsi bidang wawah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petenangan ayam